Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua kembali lagi di channel EDM ilmu pengetahuan umum Halo semuanya, hari ini saya akan membahas arti dan sejarah dari Gong Sivacay Ucapan Gong Sivacay biasanya kita dengar saat perayaan tahun baru Imlek Nah, pada saat itu masyarakat Tionghoa akan merayakan pergantian tahun berdasarkan kalender lunar Tapi tahukah kalian arti dan sejarah dari kata Gong Sivacay? Yuk simak penjelasan berikut ini ya Arti Gong Sivacay Tahukah kalian jika Gong Sivacay mempunyai arti selamat mendapatkan kekayaan dan keberkahan Walaupun sebenarnya tidak ada hubungan dengan tahun baru Imlek Akan tetapi ucapan ini biasa diucapkan sebagai bentuk harapan dan doa Gong Sivacay terdiri dari dua kata Yakni Gong Sivacay atau artinya Gong Sivacay atau yang artinya Get Rich atau mendapat keberkahan Hal ini dilakukan agar lawan bicara bisa mendapatkan hal-hal baik dan menerima rezeki yang berlimpah Selain itu, ucapan Gong Sivacay juga kerap diucapkan oleh masyarakat di Hongkong, Guangzhou, dan sekitarnya Meski begitu, ada pula yang mengucapkannya dengan simian Kuai Le saat tahun baru Imlek Sebab ada kepercayaannya menganggap kalau ucapan Gong Sivacay hanya fokus pada keuntungan materi saja Daripada kebersamaannya Sejarah Gong Sivacay Ucapan Gong Sivacay hadir karena memiliki sejarahnya sendiri Mulanya, ucapan ini berawal dari penduduk Cina yang berhasil selamat setelah menangkal hewan puas bernama Nian Usut punya usut Hewan Nian itu memburu dan mengejar masyarakat di sana Khususnya kalangan anak-anak Namun, pada akhirnya momen itu bisa terlewati juga oleh masyarakat di sana Setelah itu, dalam perkembangannya seiring dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat di China Kata Gong Sivacay akhirnya ditambahkan dengan kata fachai Yang memiliki arti makmur atau sejahtera Komen di bawah ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!